Halo sahabat Mitra Alat Ternak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah dan usaha dalam peternakan ayam dan budidaya ayamnya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Oke, hari ini kami sedang berada di salah satu customer Mitra Alat Ternak, di mana customer kami ini menggunakan seluruh produk-produk premium dari Mitra Alat Ternak dan kandang ini berada di Tangerang. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pipa transparan yang ada di Watering System CGT. Kita bisa lihat fungsinya, bagaimana memaksimalkan ketika ada udara yang terjebak, bagaimana memaksimalkan fungsi flushing, bagaimana melihat hasil pemberian OVK, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ayo, mari ikuti saya. Jadi, saya mau menunjukkan di manakah letak dari pipa transparan yang ada di Watering System CGT. Seperti yang kita lihat, ini adalah jalur minum dari Watering System CGT. Nah, di mana letaknya, letak pipa transparannya berada di ujung daripada Watering System CGT, tepat sebelum di NSMD-nya, berada di ujungnya. Seperti ini, tampilannya dan pemasangannya di jalur minum untuk Watering System CGT. Ya, saat ini kami akan mencontohkan bagaimana cara flushing dan proses flushing. Dan kita nanti bisa melihat bagaimana hasil flushing yang ada di pipa transparan Watering System CGT. Nanti rekan saya di ujung sana, rekan saya yang di ujung sana, beliau yang akan membuka kerannya. Nanti kita bisa lihat pergerakan air dan juga kotoran-kotoran atau biofilm yang ada di dalam Watering System CGT. Nanti kita akan lihat hasil flushing-nya melalui pipa transparan ini. Ya, saat ini kita akan memulai proses flushing-nya. Saya akan menghubungi rekan saya yang ada di ujung, yang sedang berada di regulator. Nanti di sana, rekan saya akan membuka kenop regulator-nya supaya fungsi flushing bisa segera dijalankan. Oke, silakan Pak Alapus. Boleh dibuka. Oke, baik. Terima kasih Pak Alapus. Ya, saat ini proses flushing sedang berlangsung. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya melalui pipa transparan ini. Ya, jadi sahabat mitral ternak, tadi kita sudah menjalankan proses flushing di Watering System CGT. Kita lihat tadi bersama bahwa betul-betul bersih. Betul-betul tidak ada kotoran, betul-betul tidak ada biofilm. Nah, ini membuktikan bahwa peternak kami ini benar-benar mengikuti arahan dan panduan CGT, di mana harus melakukan flushing tiap hari, sehingga ayam akan selalu mendapatkan air yang bersih, air yang segar, air yang menyehatkan. Kalau sahabat mitral ternak tidak pernah melakukan flushing, kami bisa jamin bahwa nanti yang akan muncul di pipa transparan ini adalah kotoran-kotoran, biofilm, maupun endapan-endapan. Karena apa? Karena tidak pernah melakukan proses flushing. Jadi, sahabat mitral ternak, kami sarankan supaya mendapatkan hasil yang terbaik, kita flushing setiap hari di jalur minum kita. Terima kasih. Ya, sahabat mitral ternak, kita sekarang akan melihat fungsi yang kedua dari pipa transparan watering system CGT. Nah, sebagaimana yang sahabat mitral ternak lihat, di sini sedang ada udara yang terjebak. Nah, dengan adanya pipa transparan di watering system CGT ini, sahabat mitral ternak bisa sama-sama melihat bahwa inilah yang terjadi kalau ada udara yang terjebak. Apa yang pastinya, yang hasil negatif yang kita bisa dapat dari sini? Yang pastinya, air tidak akan mencukupi kebutuhan daripada budidaya ayam kita. Sangat disayangkan, kita tidak mengetahui situasi ini. Tapi dengan pipa transparan watering system CGT, ini kita bisa melihat hasilnya, kita bisa mendapatkan jawabannya. Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan udara yang terjebak tadi? Maka, kita akan ke antenanya, kita akan buka dari atas ini. Nah, kita biarkan terbuka supaya udara yang tadi terjebak di bawah, dia bisa keluar melalui selang ini. Melalui pipa elastis ini. Demikianlah informasi atas kelebihan dan keunggulan dari watering system CGT. Apabila Anda ingin mendapatkannya, segera hubungi mitral ternak. Terima kasih. Terima kasih.